Kepala Bidang Urusan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Haji Ahmad Hadiman Rondoni mengatakan, bahwa calon jemaah haji 2020 akan menjadi prioritas jika tahun depan ibadah haji kembali digelar. Ia memastikan bahwa pemberangkatan jemaah haji akan tetap sesuai dengan antrian di masa mendatang jika situasinya sudah memungkinkan. Hal itu sebagaimana disampaikan Ahmad Hadiman pada kegiatan sosialisasi pendaftaran dan pembatalan haji reguler yang digelar Seksi Pengelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangendaran di Hotel Grand Aquarium, Kamis. Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini karena masih dalam suasana pandemi dalam skala lokal dan global, sehingga pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji. Pembatalan keberangkatan haji 2 tahun ini, lanjutnya, memungkinkan masa antrian jemaah haji dalam sistem komputerisasi haji terpadu Siskohar. Bapak dan Ibu yang serba hati, ada pertanyaan jemaah haji yang mana yang bisa berangkat tahun 2020? Jemaah haji prioritas yang nanti ketika 2022 haji yang ada adalah jemaah haji yang tahun 2020 kemarin sudah mengulunasi tidak jadi berangkat. Jadi yang punya porsi yang harus berangkat pada tahun 2022, itu tidak bisa berangkat di tahun 2022. Jadi semua geser 2 tahun. Dengan KMA 660 kemarin, ada beberapa calon jemaah haji kita yang mengapri uang perpunasannya. Tapi tidak jadi masalah. Ketika besok ada keputusan Presiden tentang perpunasan, beliau tinggal melunasi. Beliau menjadi jemaah prioritas yang harus diberangkatkan di tahun 2020. Ada juga jemaah haji yang kemarin mengambil dengan seluruhnya, dengan setoran awalnya, dengan yang 25 juta-nya. Itu harus dapatkan kembali dari awal. Menunggu buah tahun lagi. Jadi mudah-mudahan jemaah bapak ibu di KPM Bangangaran tidak adalah yang mengambil dengan setoran awalnya. Kalau hanya mengambil seorang lunasnya itu menjadi jemaah prioritas. Datang di Jawa Barat hanya 140 orang yang mengambil lunasannya. Jadi masih banyak orang yang memang sudah ikhlas dan hanya untuk keberangkatan haji ini. Jadi tidak ada masalah. Terima kasih telah menonton!